Maduk lanceng Maduk lanceng Hanya lumayan Jadi penghobi itu Ada kalanya juga tanamanya bisa solo dengan nerga yang pantas Oke kali ini kita jumpa lagi di Jumpara Sansev Geriat Canal Kali ini kita akan tutup rumahnya Opacros Yang dipelajan Koleksinya Parigata Tanaman Melangka Yuk Assalamualaikum Bro Assalamualaikum Ini dia kolektor Tanaman Melangka Kolektor Kolektor Dulu kenal pertama disini gudangnya NJ guys Tapi sekarang udah pindah Pindah Mbak Pangan Pindah Mbak Pangan Sekarang yang lagi rame kan Parigata Jadi ini kebutuhan yang enceh-enceh Bagi putar bling kalau nggak salah Tapi koleksi Parigatanya cukup Pindah Mbak Pangan Ini apa ini? Epi Epi plenum Ekor nage Panili parigata Panili itu buah Ya buah Panila 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 Buahnya kayaknya mahal ya Ya lumayan Lumayan juga ada anggrek tebu juga anggrek mas kalimantan yang ini kayaknya sudah pernah berbunga ya yang itu jadi buahnya kan saya pernah lihat baca-baca di media kalau sudah pernah berbunga gini kalau kolektor mau beli kayaknya harganya cukup wow lumayan pernah ditawar lumayan juga kesalahan berapa ya dulu sempet ditawar 12 12 om 12 saya baca itu sepuluhan yang pernah berbunga pasti sepuluhan bisa up kalau masih satu batang dua batang sih mungkin harganya masih ratusan ya kalau sudah rumpun pernah berbunga pasti mahal lama soalnya pertumbuhannya agak lambat kalau sudah rumpun cepat banyak anak banyak tungas-tungas baru yang keluar yang dari kalimantan lumayan cepat tahan banting juga ini pakis siapa ini ini pakis siapa ini ini pakis dia pakis itu masih pakis ekor monyet pakis ekor monyet kalau mau apa namanya mau keluar apa daun baru baru itu kayak oh iya mirip ekor monyet ada kantong sumar juga ini pakis kalau mana ini yoh ini pakis pisah-pisah pernah banyak tapi juga masih jarang yang punya ini kalau di kolek tanaman cepat silangan raf sama bioprusa enda ori nepe hutan lagi sudah tebu yang dari bangka belitung lumayan langit kok ini cukup momen yang sangat langka ya ini bunga ambil tebu bunga langsung tiga tangka tiga tangke ini kira-kira sudah umur berapa tahun ya kalau disini sudah ada sekitar 5 tahun sekitar 5 tahunan kalau yang awalnya yang Kalimantan sudah seumuran dia berarti 7 tahun mulai kalau yang ini lebih muda lagi soalnya dulu sudah punya itu terus pengen nambah jenis yang lain kan dapetlah ini dulu awal punya itu cuma satu batang atau sudah berapa batang? beli sudah mulai berapa batang dulu ya? tiga atau empat gitu? tiga atau empat batang ya? sekitar tiga sama empat batangan dan ini berani full panas ya? full panas, hujan panas lebih tahan banteng enggak kayak anggrek-anggrek yang lain yang harus pakai mat, pakai greenhouse kayak gitu enggak kalau yang ini corak eh kayak macan makanya bilang banyak yang bilang anggrek macan bentuk eh kayak tebu banyak juga yang bilang anggrek tebu kan dan kalau boleh tahu ini konsepnya bikin taman ini seperti apa ya? konsepnya apa ya? kalau saya lihat di akun FD-nya kan omak gerumbun apa itu maksudnya? nah gerumbun itu apa ya mas? gerumbun kan gerumbun? eh enggak sih gerumbun itu semak yang orang jawa bilang kan konotasinya malah negatif angker angker jadi suatu yang menakutkan itu mau merubah mindset pandangan orang itu biar enggak ini lagi sama yang yang kayak gini gitu loh yang banyak taneman soalnya sekarang kan apa ya mas? enggak banyak yang lebih lebih nanem gitu jadi pengen nebar-nebar virus nanem-nanem kayak gini biar banyak yang pengen padahal kan gini cowok biasanya kan mindset-nya kan bukan ketaneman iya om naik warga sini kan om lah emang seneng kembang cowok kok seorang enggak kayak cewek padahal penghobi-penghobi taneman rata-rata cowok cowok ya hampir lah 80% lah lebih banyak cowok disini banyak lagi yang varigatek guys ini loa ya kalau nggak salah toa parigata kalau ini nggak ngerti nama asli ini cuma kalau kalau disini itu kancilan karena apa ya buat pakan penah tanterin ibu oke itu nah itu mas mulai dari dulu kan kenalnya banyak pecinta-pecinta alam yang sering-sering nanem tanem terus kumpul ngerti lah kok kenapa enggak mulai dari yang di sekitar rumah sebelum baru yang disana kadang kan kita semangat nanem yang kesana ke lereng-lereng gunung yang udah mulai gunung tapi yang dirumah kelihatan geresang sendiri kan kayak enggak kurang pas ya kayak enggak ada ada yang ada yang kurang mencoga lah apalagi isu-isu pemanasan banyak itu konsepnya ini cocok buat orang yang lagi bingit dan konon katanya kalau punya cewek pasti cantik kalau cowok pasti ganteng kalau makannya padahal tergantung di detail banyak rumah madu kelanceng ya ini ya kelanceng mana rumah madu kelanceng madu madu kelanceng padu kelanceng halnya lumayan fantastis kalulut Jawa Barat bilangnya kalulut kalulut kelanceng kalanceng kelanceng nah ini juga mas bumbu anggrek enggak ngerti ini dari pici ada tiga ini nempel disini dari pici ya mungkin disini kan pernah ada anggrek yang sama-sama grama tapi bukan yang bonggolnya besar pernah ada disini memang jadi beras nah itulah jadi penghobi itu ada kalahnya juga tanamannya bisa sold out dengan harga yang fantastis bisa ditukar dengan yang lain itulah tapi memang beberapa ada yang kolektor sangat sulit jualnya juga ada yang kolek dol koleksi dan adol abesir asal bati colke asal bati colke ini pernah ada itu makanya disini enggak ngerti ini belum kelihatan tapi kayaknya kok grama gitu jenis kayak tebu itu dulu pernah ada sampai berbunga terus jadi buah kan terus sampai sampai tua mungkin yang terus langsung langsung mekar kalau untuk ini pernah panen om sering panen idealnya dipernak buat tenak biasanya 3 bulan 3 bulan sudah bisa dipanen untuk satu rumah ini rumah kecil ini bisa ngasilin sampai berapa milih gitu enggak sih kalau ini ini dua ini kemarin dapat hampir dua botol itu loh mas katin deh bukan vitamin C itu loh UC hampir hampir dua kurang dikit dua botol itu kalau melihat dewanya kan kecil enggak seperti tawang tape kecil enggak kayak lebah yang hasil madu yang nyengat itu enggak ini kan enggak ada sengat aman kadang ada anak kecil apa main sini kan aman awal bikin ini itu gimana maksudnya cara mendatangkan si lebahnya itu disini kebetulan banyak mas kadang bersarang di pondasi-pondasi kayak gitu terus dulu dikendi dikendi terus kendinya udah pernah dibuka kan pecah terus sering sering dipanen sering dipanen jadi sudah enggak layak buat bunian dia kasihan juga terlalu kecil terus tak pindah ke sini jadi langsung dibuka gitu ada anakannya sama sama madu-madunya itu madunya diambil anakannya taruh di sini langsung dia mau pindah pindah di ini di kotak ini kemasalah ada lubangnya kecil keren ya keren jarang 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 seperti ini akhirnya konsep omak kerembung ada buranya terus daripada sayang kan dia kan tarik makan dari bunga-bunga kalau ada jadi madu kan lumayan bisa dikonsumsi ini cari obat batuk oh iya oh iya oh iya itu yang bentuknya love itu bukan ya oh iya oh bisa oh jenisnya banyak ya ini karnosa ya ini turusnya antik banget ya antik alami alami ya turusnya langsung nempel di pohon baru mulai nambah-nambah itu yang anggrek hitam baru kemarin bawa dari anggrek hitam ini anggrek bulan ini anggrek bulan anggrek bulan parigata cakep ini anggrek hitam padahal warna ini hijau anggrek hitam lidarnya yang hitam jadi dibilangnya anggrek hitam ini banyak banget yang parigata ya kebetulan seneng 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 yang belan-belan belan-belan ini apa daunnya unik ini itu pal pal segerian jenis bulan juga jenis bulan tapi daunnya ada corak ya beda ya paling susah itu disini paling susah susah beda beda ini loh mungkin di habitat aslinya kurang tinggi atau apa aslinya dari mana om ini om endomiknya kemarin kalau dulu beli dari sesepoh anggrek ceparah sesepoh anggrek ceparah ya mas damar mas damar mas degal sambi ya degal sambi oke ini yang tadi bincang-bincang bersama om manus yang punya omak grumbul tempat kaki banget sudah boleh main disini mungkin main waktu bisa main sekali terima kasih terima kasih yang lain-lain terima kasih sama-sama terbuka 24 jam 24 jam tempat ngopi tempat ngopi ya asik syahdu banget itu masih ada ini dj rambutan oke cukup sekian terima kasih masih bersama jumpa rasan seferia channel lain kali kita bisa berjumpa kembali see you and bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati